Anda kembali bersama saya, Aurodius Do, dari Nitesial, dari sewarisan budaya Nusantara. Vilario Charles Bertrandi mengatakan hal ini saat ditemui tim media warisan budaya Nusantara di kediamannya di Lela, Kabupaten Sika, Pulau Flores. Menurut Charles Bertrandi, pemerintah daerah Kabupaten Sika dominan memusatkan perhatian pada sektor kesehatan. Sehingga, untuk memperkuat itu, patut didorong anggaran untuk perekonomian dan perlu dibangun gugus COVID-19 daerah bidang perekonomian masyarakat. Charles meminta Bupati Sika mempertimbangkan dampak ekonomi 3 bulan ke depan dengan menyediakan cadangan setiap bulan, mengeluarkan anggaran sebesar 10 miliar untuk perekonomian masyarakat. Berikut petikan wawancara tim pers warisan budaya Nusantara bersama dengan anggota DPRD Sika, Vilario Charles. Kebijakan untuk social distancing atau physical distancing itu mengakibatkan perubahan kehidupan terlebih pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, jadi masyarakat saat ini tidak bekerja atau apapun bekerja tapi pendapatannya masih semakin menurun. Sehingga, kalau saya, saya di DPRD dari awal, saya selalu fokuskan bahwa kebijakan kita 2 minggu karantina itu dampaknya kepada perekonomian. Kalau soal kesehatan itu, karena kita sudah social distancing, artinya ada. Tercapai tujuan, entah 100% tercapai atau tidak, kondisi itu sudah menuju ke sana. Tapi dampaknya adalah perekonomian. Karena itu, saya dari awal itu, saya mengharapkan agar pemerintah itu segera membentuk, kalau gugus tugas itu yang ada sekarang, gugus tugas untuk kesehatan. Tapi gugus tugas untuk mengatasi kegiatan ekonomi sosial masyarakat itu tidak ada. Saya meminta pemerintah, khususnya Pak Bupati Sika, mulai sekarang mari kita bentuk tim gugus tugas untuk mengendalikan perekonomian rakyat. Paling tidak menyiapkan sembako masyarakat untuk bulan-bulan ke depan. Jadi dampak dari ini semua, seperti DKI, Surabaya, bahkan Makassar, itu jalur perekonomian Sika. Dengan adanya PSBB, hari ini PSBB, itu dampak satu bulan ke depan, kebutuhan masyarakat yang didistribusikan dari daerah-daerah ini, terkhusus Surabaya dan Makassar, itu akan berdampak besar. Pada situasi itu, kondisi inflasi kita akan menaik. Inflasi akan naik, terus nilai mata uang, mata uang kursus rupiah itu berubah. Sehingga kebutuhan rakyat itu dengan sendirinya akan mengalami kenaikan. Pada situasi sulit itu, pemerintah harus hadir untuk rakyat. Sehingga saya menyarankan waktu itu, kita siapkan 10 miliar per bulan. 10 miliar per bulan itu artinya ada seribu ton beras dalam satu bulan. Untuk masyarakat Sika yang 317 ribu. Sehingga tiga bulan, kita harus siapkan 30 miliar. Pada kondisi itu, apa yang saya sampaikan tidak disepakati. Saat ini, partai saya hanya tiga kursi, sehingga kondisi dibanggar hanya teman saya yang satu orang. Sehingga kondisi untuk perekonomian itu hanya disiapkan 7 miliar dan sembako beras sekitar 195 ton yang ready saat ini. Saya berharap bahwa kami sudah menyetujui anggaran 47 miliar. Tapi 21 miliar untuk kesehatan, 7 miliar untuk bidang pertanian. Itu dalam rangka untuk menyediakan sandang untuk masyarakat. Tapi harus menanam dulu, Pak Bupati seperti itu. Sedangkan kondisi 7 miliar lagi itu, yang cash uang yang disiapkan untuk sembako. Tapi itu jelas-jelas masih kurang. Untuk kesiapan 3 bulan ke depan, menurut analisanya, sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sika, jika dilihat dari kesiapan yang ada, termasuk fiskal, pasti akan berkekurangan sebab kebutuhan masyarakat Kabupaten Sika akan terus bertambah seiring wabah corona dan akan berdatangan dari berbagai sisi akibat kehabisan persediaan stok makanan. Wakil rakyat yang satu ini berharap rumusan pola persediaan harus segera terpikirkan, minimal sampai dengan bulan Juni 2020. Namun hal itu membutuhkan keberanian terobosan tambahan anggaran sekitar 30 miliar rupiah. DPRD Sika Vilario Charles menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sika karena dinilai responsif atas berbagai kondisi di daerah dan sering turun langsung ke masyarakat sebagai seorang pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Laporan Tim Warisan Muda Yenusantara NTT dari Kabupaten Sika, Novencius. Terima kasih telah mendengarkan WBN Radio Press Release. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.